Ya Allah disuruh minum minyak setengah gelas habis minum pupara dan sakit perutnya ya Allah mom Aku turut ini ya ikut sedih juga ya mom ya karena memang masih ada yang nyuruh minum minyak sampai setengah gelas Gini jadi sifat minyak itu kalau kita makan ya jangankan yang banyak-banyak lah ibaratnya yang satu sendok aja Sampai kita makan pagi satu sendok malam satu sendok aja itu udah bikin pup kita itu lebih encer daripada sebelumnya Karena salah satu manfaat dari VCO untuk yang semblit itu dia salah satunya melancarkan ya melancarkan BAB Ini setengah gelas disuruh minum Masya Allah Kalau boleh saran ya kalau misalnya disuruh minum diiyain saja tapi gak ibu lakukan Karena emang betul kalau habis minum ini kalau misalnya ibunya langsung agak diare atau bahkan sampai puparah Ya itu salah satu sifat minyak ya gitu jadi kalau bisa kalau ada yang nyuruh sampai minum minyak kayak gitu diiyain tapi gak dilakuin gitu Orang kita tuh kan ada takranya kalau mau makan tapi itu juga gak serta-merta jadi oli Jadi untuk pesan untuk ibu lainnya juga kalau mengalami hal-hal seperti ini ada yang nyuruh-nyuruh gitu kan Untuk menghormati bolehlah kita iain tapi untuk melakukannya mungkin ibu ngumpet-ngumpet gitu tapi gak dilakukan gitu ibaratnya kayak gitu ya Karena ini resikonya kayak gini apalagi ibu kan lebih hamil minum setengah gelas itu udah over gitu Takaran tuh kan kalau misalnya pun minum VCO dan manfaatnya ibaratnya manfaat yang kita mau itu pun gak banyak-banyak Misalnya dikapsulin atau satu sendok makan itu sebelum makan itu pun seperti itu gak sampai setengah gelas gitu loh Ya jadi jangan sampai pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang keliru seperti ini dilanjutkan ya Hanya berhenti di ibu saja dan jangan sampai yang lain juga mengalami